Suling Naga, Jilip 32. Sementara itu, Kim Hwe Anio Nio sudah terlibat dalam perkelahian yang amat hebat dan seru melawan Sim Ho. Leong Xiao Kiam di tangan nenek itu memang membuatnya semakin lihai. Kebutan di tangan kirinya itu sudah berbahaya sekali. Ujung bulu kebutan yang kadang-kadang lemas kadang-kadang kaku seperti batangan-batangan baja itu menyambar-nyambar ganas dan setiap ujung bulu kebutan itu dapat menghancurkan otot atau jalan darah dapat ditotoknya. Ini semua masih ditambah lagi dengan pedang suling yang menyambar-nyambar seperti seekor naga. Akan tetapi, dalam hal penggunaan Leong Xiao Kiam ini, nenek Kim Hwe Anio Nio hanya dapat memanfaatkan ketejamannya saja, sedangkan lubang-lubang di pedang itu hanya mengeluarkan suara mendengung panjang, tidak seperti jika dimainkan oleh Sim Ho. Biarpun demikian, karena pedang suling itu bekerja sama dengan kebutan, nenek itu benar-benar merupakan lawan yang berbahaya dan kuat sekali. Akan tetapi, Sim Ho telah mempergunakan sepasang senjata yang memang menjadi senjata istimewanya sebelum dia memiliki pedang suling. Sekarang pedang di tangan kanannya berkelebatan dan mengaung-ngaung seperti seekor naga sedang mengamuk, sedangkan suling emas di tangan kiri mengeluarkan suara melengking-lengking, malah lebih kuat daripada lengking suara suling yang keluar dari suling emas di tangan kambieng, semuanya yang menghadapi iblis mayat hidup, seorang di antara Sam Kwe. Dan dengan sepasang senjata yang ampuh ini, Sim Ho mampu menandingi dan mengimbangi permainan sepasang senjata Kim Hwe Anilonio sehingga mereka terlibat dalam pertandingan yang amat seru. Perkelahian antara Say Chulama dan Tiong Kha Ii Hwasyo agaknya merupakan perkelahian yang paling hebat di antara mereka. Dua orang kakek ini memiliki tingkat kepandayan yang sangat tinggi, dan keduanya memiliki tenaga sinkang yang sudah matang, juga pengalaman berkelahi puluhan tahun lamanya. Lebih lagi, kini keduanya menggunakan pedang pusaka yang amat ampuh dan baru sinar pedangnya saja sudah cukup untuk menggentarkan hati lawan. Kalau tadinya Say Chulama mengandalkan keampuhan dan tokiam sehingga dengan senjata ampuh itu dia dapat menebus kekalahannya yang sedikit dari Tiong Kha Ii Hwasyo, kini harapannya itu kandas. Ternyata pedang pusaka di tangan lawan itu tidak kalah ampuhnya, bahkan kini Tiong Kha Ii Hwasyo memainkan ilmu pedang yang amat aneh dari pulau neraka, membuat Say Chulama repot dan harus melindungi diri kuat-kuat. Dengan demikian dia mulai terdesak dan lebih banyak menangkis daripada menyerang. Terasa beratlah melawan kakek yang menggunakan pedang Cui Beng Kiam dengan ilmu pedang Cui Beng Kiam Sud dan didasari dengan tenaga inti bumi, yaitu semacam sinkang yang hebat dari pulau neraka. Hebat bukan main perkelahian yang terjadi di luar hutan, di padang rumput yang sunyi itu. Yang terdengar adalah sambaran-sambaran senjata yang berdesingan, bentrokan-bentrokan senjata dan teriakan-teriakan yang mengiringi suatu serangan. Akan tetapi, lebih-lebih dari itu semua, terdengar dua suara suling melengking-lengking seperti ditiup, yaitu dari suling emas yang digerakan oleh Kambi Eng dan yang digerakan oleh Sim Ho. Biarpun Kambi Eng adalah putri pendekar suling emas Kam Hong, akan tetapi dalam hal memainkan suling emas, dia masih kalah matang dibandingkan suhengnya, Sim Ho. Dua batang suling yang berkelebatan bagaikan naga itu selain mengeluarkan hawap pukulan yang hebat, mengintai gawa lawan, juga mengeluarkan suara melengking-lengking seperti ditiup dan dimainkan saja. Yang paling repot di antara gerombolan datuk sesat itu adalah Bok Gun. Dia diserang dan terus didesak oleh semahui yang kini sudah mengeluarkan senjatanya pula, yaitu sepasang pedang. Padahal tadi, dengan kedua tangan kosong saja ia masih mampu mengatasi pedang lawan. Karena jengkel tak dapat segera mengalahkan lawan, Sumahui telah mencabut sepasang pedangnya dan kini ia mainkan siang Mokyamsud, ilmu pedang sepasang iblis, yang luar biasa ganasnya. Bok Gun amat terkejut dan dia terus didesak mundur oleh lawan. Hal ini sungguh sama sekali di luar perhitungan Bok Gun. Ketika berangkat, Kim Hwe Anilonio begitu yakin bahwa mereka bertujuh akan mampu mengalahkan lawan tanpa perlu bantuan pasukan. Akan tetapi sekarang, ternyata mereka menghadapi tujuh orang lawan yang demikian tangguhnya sehingga mereka semua terdesak. Maka, Bok Gun segera mengeluarkan suara teriakan tiga kali. Mendengar ini, Kim Hwe Anilonio yang juga sedang terdesak hebat dan maklum bahwa dari teman-temannya ia tidak dapat mengharapkan bantuan karena mereka sendiri pun terdesak, segera bersuit tiga kali. Teriakan Bok Gun dan suitan gurunya itu merupakan isyarat untuk segera bergerak bagi pasukan yang bersembunyi di dalam hutan. Terdengar sorak-sorai dan seratus dua puluh orang prajurit keluar dari dalam hutan menuju ke padang rumput. Akan tetapi, pada saat itu, nampak seorang laki-laki tinggi besar berlari-lari mendahului para prajurit ke arah padang rumput dan di belakangnya ikut berlari hangbeng dan kuntek. Pada waktu tiba di dekat padang rumput, Panglima itu dibawa meloncat oleh hangbeng ke atas sebuah batu besar. Panglima itu kemudian mengeluarkan sebuah sempritan dari saku bajunya dan meniup palat ini berkali-kali. Mendengar itu, para prajurit menahan langkah mereka dan hanya mengurung tempat perkelahian itu, dan semua prajurit itu memandang ke arah orang berpakaian Panglima itu dengan bingung. Berhenti di tempat. Dilarang bergerak mencampuri perkelahian. Mendengar teriakan ini, tentu saja para prajurit tak berani bergerak. Yang mengeluarkan perintah itu adalah Choa Chiang Kun, komandan mereka sendiri. Ketika mereka membuat persiapan di dalam hutan tadi, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok memiliki seorang perwira atau kepala kelompok. Dan kini, para kepala kelompok itu sendiri menjadi bingung dan cepat memberi aba-aba agar anak buahnya jangan bergerak. Mereka terkejut dan merasa heran sekali akan perintah dari komandan mereka itu. Tentu saja Kim Hwe Anionio menjadi lebih kaget lagi. Choa Chiang Kun, cepat bergerak menangkap pemberontak-pemberontak ini teriaknya sambil terus memutar sepasang senjatanya melindungi tubuhnya dari desakan Simhou. Kim Hwe Anionio, kami tidak melihat adanya seorang pun pemberontak. Mereka adalah para pendekar, keluarga dari para pendekar Pulau Es. Karena perkelahian ini adalah urusan pribadi dan tidak menyangkut pemerintah, kami tidak mau ikut campur tangan. Seluruh pasukan mundur. Semperitan itu ditiupnya beberapa kali sebagai isyarat agar pasukannya mundur. Para perwira juga cepat memberi aba-aba dan pasukan itu pun mundur kembali ke dalam hutan. Semua ini adalah hasil rencana yang matang dari Tiong Khi Iihwasyo. Dia sudah dapat menduga bahwa orang-orang licik semacam Kim Hwe Anionio dan Sai Chu Lama, untuk mencari kemenangan, tentu bukan hanya membawa semua temannya, melainkan juga mengandalkan bantuan pasukan pemerintah. Perhitungannya itu tepat ketika pagi hari itu, para pendekar melihat masuknya pasukan yang seratus orang lebih besarnya ke dalam hutan dengan kerusmi unyi. Mereka itu agaknya keluar dari pintu gerbang timur, lalu mengambil jalan memutar ke utara dan memasuki hutan itu dari timur. Melihat ini, Hong Beng dan Kuntek segera melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Tiong Khi Iihwasyo kepada mereka berdua. Dua orang pendekar muda ini menyusup ke dalam hutan, mendekati tempat persembunyian para prajurit. Ketika mereka melihat betapa Chow Aciang Kun sedang memberi perintah dan keterangan serta perintah kepada para pembantunya, mereka hanya terus mengintai saja. Selesai Chow Aciang Kun memberi perintah dan pasukan itu sudah dibagi menjadi enam kelompok, masing-masing dikepalai oleh seorang perwira, dan panglima itu mengundurkan diri dan beristirahat ke dalam sebuah pondok darurat yang dibuat oleh anak buahnya, barulah mereka berdua turun tangan. Dengan kepandaian mereka yang tinggi, mudah saja bagi Hong Beng dan Kuntek untuk menyergap dan membuat para prajurit yang berjaga di belakang pondok tiba-tiba saja roboh tingsan tanpa mengetahui apa yang menimpa diri mereka. Totokan-totokan yang dilakukan dua orang pendekar itu membuat enam orang prajurit roboh terkulai dan seperti orang tidur saja. Mereka lalu membongkar dinding belakang pondok darurat itu dan masuk ke dalam. Dapat dibayangkan betapa kaget Chow Aciang Kun ketika tiba-tiba ada dua orang pemuda gagah berdiri di depan pembaringannya selagi dia beristirahat. Sebelum dia sempat berteriak, Kuntek sudah menodongkan sebatang pisau belati ke arah dada pembesar militer itu dan Hong Beng cepat menotok urat gagunya dan membuat tubuh pembesar itu lemas. Kemudian, dua orang pemuda itu membawa tubuh Chow Aciang Kun keluar pondok melalui pintu belakang dan terus membawanya jauh ke dalam hutan, tempat yang memang sudah mereka persiapkan. Di tempat sunyi ini, Hong Beng membebaskan totokannya sehingga Panglima itu dapat bergerak dan bicara kembali. Maafkan kami, Chow Aciang Kun, akan tetapi kami terpaksa melakukan hal ini terhadap Chiyang Kun, karena kami sedang menghadapi fitnah yang dilakukan oleh Kim Hwe Anilonio dan Sai Chulama bersama kawan-kawan mereka. Setelah merasa dirinya bebas dan dua orang pemuda itu tidak menodongnya lagi, Panglima Chow A marah sekali. Dia bukan orang lemah, bahkan orang yang memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup tinggi. Maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu menerjang maju, mengirim pukulan ke arah dada Hong Beng. Pemuda ini tidak mengelak, malah menerima pukulan itu begitu saja. Buk! Bukan pemuda itu yang roboh, melainkan Panglima itu terkejut dan berseru keras sambil meloncat ke belakang. Saat tangannya bertemu dada pemuda itu, ia merasa tangannya sakit dan ada hawa yang amat dingin seperti es menyusup ke dalam tubuhnya melalui tangan yang memukul. Siapa, siapa kalian tanda seru bentaknya, dan apa maksud kalian berbuat kurang ajar seperti ini terhadap aku? Maaf, Ciyangkun. Harap engkau suka dengarkan dulu baik-baik. Kami tujuh orang adalah pendekar-pendekar yang melihat betapa ada sekelompok datuk kaum sesat kini sedang merajalalah di kota raja. Mereka adalah Kim Hwe Anionio, Syai Chulama, Sam Kwe Iden yang lain-lain. Kami harus menentang mereka dan hari ini kami menentang mereka mengadakan tibu di luar hutan ini. Akan tetapi kami tahu bahwa tentu orang-orang sesat itu menggunakan akal jahat, menarik pasukan pemerintah untuk campur tangan dengan tuduhan bahwa kami adalah pemberontak-pemberontak. Karena itu terpaksa kami mendahului, mendatangi Ciyangkun untuk memperkenalkan diri dan menceritakan hal yang sebenarnya. Ciyangkun adalah seorang pembesar militer yang korup dan ambisius, dan karena inilah maka mudah saja dia diperalat oleh H.O. Useng. Tentu saja dia mengerti bahwa H.O. Useng mempergunakan datuk-datuk kaum sesat untuk memperkuat kedudukan. Hal itu tidak dia pedulikan karena dianggap bukan urusannya. Yang penting baginya, dia memperoleh banyak hadiah dan janji bahwa kelak kedudukannya akan dinaikan kalau dia membantu H.O. Useng yang sedang berkembang kekuasaannya itu. Oleh karena itu, mendengar ucapan Hang Beng, dia tidak merasa heran, bahkan memandang dengan sikap tidak peduli, bahkan dia mencurigai Hang Beng. Orang muda, mana aku tahu bahwa engkau dan kawan-kawanmu bukan pemberontak-pemberontak. Aku hanya mendengar laporan bahwa ada pemberontak-pemberontak sedang hendak ditangkap oleh Kim H.W. Anilonio dan teman-temannya, maka aku hendak menangkap mereka dengan kekuatan pasukanku. Tentu saja Ciyangkun juga telah kena dikelabui. Tahukah Ciyangkun bahwa kami bertujuh dipimpin oleh seorang hwasyo tua? Ya, menurut laporan, para pemberontak ini dipimpin oleh seorang hwasyo tua yang bernama Tiongkahi Hwasyo. Hem, Ciyangkun adalah seorang panglima yang sudah lama bertugas, tentu mengenal pula catatan sejarah dan riwayat para panglima besar di kota raja yang setia kepada kaisar dan pemerintah. Tentu Ciyangkun pernah pula mendengar nama Puteri Milana, bukan? Apakah Ciyangkun mau berpura-pura tidak mengenal pada puteri dari Mendi yang pendekar super sakti dari Pulau Es itu? Dan kenalkah akan nama Puteri Nirahai? Coa Ciyangkun menelan ludah dan mukanya berubah ketika dia menatap wajah pemuda itu. Tentu, tentu aku mengenal nama Puteri Nirahai dan ketika masih muda sekali pernah aku melihat Puteri Milana memimpin pasukan. Gagah sekali, akan tetapi apa hubungannya dengan ini semua? Sabarlah, Ciyangkun dan dengarkan ceritaku. Ciyangkun tahu bahwa yang memimpin kami bertujuh adalah Tiongkahi Hwasyo dan Hwasyo tua itu bukan lain adalah pendekar jari maut Wantek Hoat, cucu tiri pendekar super sakti, suami Puteri Shanti Dewi dari Butan. Ah panglima itu terkejut. Nah, apakah Ciyangkun masih percaya bahwa tujuh orang yang dipimpin oleh pendekar Wantek Hoat yang kini telah menjadi seorang pendekar itu, para pendekar Budiman dan Gagah Perkasa itu benar-benar hendak memberontak? Hanya tujuh orang dan hendak memberontak? Apakah itu masuk dia kah? Panglima itu mulai merasa bimbang. Aku, aku tidak tahu. Dan ketahuilah pula, bahwa di antara kami yang dianggap memberontak ini, terdapat pula bekas Panglima Kau Chin Leong. Tentu Ciyangkun juga belum melupa dengan nama besarnya. Panglima Chaua menjadi semakin gelisah. Tentu saja dia mengenal Kau Chin Leong yang sudah lama mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Panglima. Namun Panglima Kau itu terkenal jujur dan bersih sehingga tidak disuka di antara rekan-rekannya. Dan mereka semua, ketujuh orang yang akan mengadakan pibu dengan Kim Hwe Anilonilo dan kawan-kawannya, semua adalah anggota keluarga Pulau S. Hem, engka sendiri agaknya seorang di antara mereka dari Pulau S, bukan Panglima itu bertanya. Hang Beng mengangguk. Memang tadi dia sengaja menerima pukulan dari Panglima ini untuk mendemonstrasikan kekuatan Suat Im Sinkang dari Pulau S. Guru saya adalah cucu dari pendekar Pulau S, Ciyangkun. Hem, kalau begitu, apa yang kalian kehendaki? Kami mengharap kebijaksanaan Coa Ciyangkun agar menarik mundur pasukan, agar tidak mencampuri pibu antara kami dan para datuk sesat itu. Coa Ciyangkun mengerutkan alis. Mana mungkin hal ini dilakukan? Kalau dia melakukan hal itu, tentu Hwe Anilonilo dan kawan-kawannya itu merupakan para pembantu yang amat dipersiapkan. Percaya oleh H.O.U.T. Jin. Dia mengjeleng kepala beberapa kali. Tidak mungkin aku melakukan hal itu. Sudah menjadi kewajibanku untuk membasmi pemerontak. Kalau aku tidak setia kepada kewajibanku, berarti aku berdosa besar dan mendapat hukuman. Hang Beng mengerutkan alisnya dan mencoba membantah. Akan tetapi, Ciyangkun sama sekali tidak dapat melihat bukti bahwa kami memberontak terhadap pemerintah. Kami hanya menentang para datuk kaum sesat yang meraja lelah di kota raja. Aku tidak tahu akan hal itu. Mereka itu adalah pembantu-pembantu H.O.U.T. Jin. Tahulah Hang Beng bahwa Panglima ini sudah menjadi antek H.O.U.T. Jin, maka dia segera berkata dengan nada suara tegas. Kalau Ciyangkun tidak mau memenuhi permintaan kami dengan baik, terpaksa kami akan membunuh Ciyangkun. Hang Beng, bunuh saja dia ini. Dia tentu antek H.O.U.Seng dan sedang merencanakan pemberontakan terhadap Kaisar Kuntek juga berkata dengan sikap mengancam. Orang seperti Panglima Chowak ini hanya galak terhadap bawahannya atau terhadap rakyat jelata yang tidak mampu melawan saja. Kalau dia sendiri menghadapi ancaman dan berada dalam keadaan tak berdaya, kekuasaan dan anak buahnya tidak lagi mampu melindunginya, dia berubah menjadi seorang penakut dan pengecut. Orang yang paling kejam sebetulnya adalah orang yang menyembunyikan rasa takut yang besar sekali di dalam batinnya. Melihat betapa dua orang pemuda yang diatau amat lihai ini bersikap hendak membunuhnya, Ciyangkun segera menjadi ketakutan. Wajahnya berubah pucat dan tubuhnya gemetar. Jangan kira kami akan kalah kalau kau tidak mau memenuhi permintaan kami bentak hendeng. Kami dapat membunuhmu, kemudian kami masih mempunyai waktu cukup untuk membunuh enam orang perwira pembantu itu, barulah kami akan mengamuk membunuhi pasukan yang tentu akan kacau karena kehilangan pimpinan itu. Kami tidak melakukan hal itu, justru karena kami bukan pemberontak dan kami juga tidak mau menyusahkan pasukan pemerintah. Nah, cepat kau pilih sekarang juga. Ucapan itu merupakan desakan yang membuat Ciyangkun tidak berdaya lagi. Dia tahu bahwa orang-orang Kang Owi ini berbahaya sekali. Membunuh atau dibunuh bagi mereka tidak ada artinya, seperti para prajurit yang maju perang. Baiklah, akhirnya dia berkata sambil menundukkan muka, seperti tunduknya hati yang sudah tidak mampu mencari jalan keluar lagi. Dia terpaksa melakukan ini, dan tentang akibatnya dengan H.O.U.Taijin, itu urusan nanti dan dia baru akan mencari jalan keluarnya kalau saatnya sudah tiba. Demikianlah, Hong Beng dan Kuntek lalu membawa pembesar militer itu mendekati padang rumput, sambil bersembunyi. Ternyata perkelahian pibu itu sudah dimulai dan ketika Bok Gun dan Kim H.W. Anilonio memberi isyarat kepada pasukan yang bergerak maju, dua orang pendekar muda itu kemudian membawa Cio A.Ciangkun keluar. Karena terpaksa, Cio A.Ciangkun meneriakan perintahnya agar pasukannya itu tidak bergerak lalu mengundurkan diri. Tentu saja peristiwa ini sama sekali tidak pernah disangka-sangka oleh Kim H.W. Anilonio dan kawan-kawannya. Mereka terkejut bukan main dan sekaligus menjadi gelisah. Pasukan itu mundur ke dalam hutan dan mereka tidak terlindung pasukan lagi. Padahal, mereka semua terdesak dengan hebat oleh pihak lawan. Cio A.Ciangkun, engkau akan dihukum gantung oleh H.O.U. Taijin atas perbuatanmu ini Kim H.W. Anilonio berteriak marah, akan tetapi kemarahannya yang ditujukan kepada Cio A.Ciangkun inilah yang mencelakakannya. Ia sudah terdesak hebat oleh suling dan pedang di tangan Simhou, dan karena ia marah-marah dan meneriakan kata-kata itu kepada Cio A.Ciangkun sambil menoleh ke arah batu besar di mana Panglima itu berdiri, berarti dia membagi perhatiannya, dan kelengahan sedikit saja membuat Simhou melihat lowongan yang baik sekali. Singgak, serat, darah munkrat dan Kim H.W. Anilonio terkebakik. Leong Xiao Kiam terlepas dari tangan kanannya dan Simhou sudah cepat menyambar pedang pusaka itu dengan suling emasnya. Pedang pusaka itu dapat ditempel suling dan ditariknya, lalu dipegangnya dengan tangan kiri sambil menyimpan suling emas. Kim H.W. Anilonio terbelalak melihat lengan kanannya. Ujung pedang Kuai Leong Pok Kiam tadi dengan kecepatan seperti kilat melihat lowongan dan sudah menyambar ke arah lengan kanan, membuat putus urat na di lengan kanannya sehingga darahnya munkrat-munkrat keluar. Kim H.W. Anilonio menotot lengan kanannya untuk menghentikan jalan darah, kemudian sambil mengeluarkan teriakan melengking saking marahnya, ia menggunakan kebutan di tangan kiri untuk menyerang Simhou dengan membabi buta. Akan tetapi, kalau tadi saja ketika ia masih menggunakan dua senjata, ia selalu terdesak oleh Simhou, apalagi sekarang setelah lengan kanannya tak dapat dipergunakan lagi untuk menyerang. Dengan mudah saja Simhou mengelak, lalu nampak sinar berkelebat menyilaukan matuk ketika Kuai Leong Pok Kiam meluncur dan membabat. Nampak bulu-bulu kebutan itu berhamburan karena terbabat putus dan selagi nenek itu terhuyung, Leong Siow Kiam sudah bergerak di tangan kiri Simhou. Tuk! Nampaknya ujung Leong Siow Kiam itu hanya menyentuh sedikit saja belakang kepala nenek itu sebelah kiri, akan tetapi akibatnya sungguh hebat. Nenek Kim Hwe Anilonio mengeluarkan jeritan mengerikan dan tubuhnya terjengkang dan terbanting ke atas tanah, dan tubuh itu diam tak bergerak lagi. Kiranya ujung pedang pusaka suling naga itu telah membuat retak bagian kepala itu dan merusak isi kepala sehingga nenek itu pun tewas seketika setelah mengeluarkan jeritan itu. Kebutan buntungnya masih tergenggam di tangan kirinya. Nenek ini, bagaimanapun juga tewas sebagai seorang gagah, tidak pernah menyerah sampai maut merenggut nyawanya. Jeritan nenek yang mengantar nyawanya itu di susul pekek yang keluar dari mulut Bok Gun. Sejak tadi, di antara tujuh orang di masing-masing pihak, Bok Gun yang paling repot keadaannya. Tingkat kepandaian lawannya, yaitu Sumahwi, masih lebih tinggi dengan selisih yang lumayan. Maka sejak bentrokan pertama terjadi, Bok Gun selalu terdesak dan lebih banyak menangkis daripada menyerang. Ketika mendengar teriakan Coac Yang Kun yang memerintahkan pasukannya mundur, wajahnya menjadi pucat sekali, dan jeritan gurunya benar-benar merupakan pukulan hebat baginya. Tubuhnya seketika menjadi lemas dan ia tak mampu lagi menghindarkan benturan pedangnya dengan pedang kiri Sumahwi yang langsung membuat pedangnya menyeleweng dan terpental, kemudian tahu-tahu pedang kanan lawan telah menembus dadanya. Dengan teriakan panjang dia pun roboh dan nyawanya melayang, menyusul nyawa sumbonya. Kematian dua orang ini tentu saja mendatangkan perasaan tidak tenang dan gelisah dalam dada BKWI, SemKWI dan bahkan Saiculama sendiri. Di antara mereka, hanya Saiculama dan BKWI yang dapat mengimbangi permainan lawan, sedangkan tiga orang SemKWI itu harus mengakui bahwa lawan mereka adalah orang-orang yang sakti dan mereka merasakan betapa beratnya menandingi mereka. Saiculama, kembalikan bantok kiam milik keluarga Gunpasir itu Simhou yang sudah mengembalikan pedang dan suling kepada Kuntek ini maju menerjang Saiculama dengan Leong Siawukiam, membantu Tiong KHA Iihwasyu. Diserang oleh senjata pusaka itu dari samping, Saiculama terkejut karena serangan dengan pedang pusaka itu selain mengandung tenaga Simkang yang amat kuat, juga mengeluarkan suara lengkingan nyaring seolah-olah ada suling ditiup dekat telinganya dan mengguncang jantungnya. Suara itu pun mengandung Hikang yang amat hebat. Dia cepat menggerakkan bantok kiam menangkis. Kering gak nampak bunga api berhamburan ketika bantok kiam bertemu dengan Leong Siawukiam. Bagus! Kalian ini pendekar macam apa? Men kroyok bentak Saiculama dengan sikap congkak untuk menutupi kegelisahannya, matanya sudah liar mencari-cari jalan keluar untuk melarikan diri. Ingat, Saiculama. Yang melakukan tantangan adalah aku dan Leong Siam Pua Tiongkahi Iwasyo terhadap Kim Hwe Anionio dan engkau, jadi boleh saja aku maju melawanmu dan membantu Leong Siam Pua ini karena lawanku sudah tewas, dan Simhou melanjutkan serangannya. Omi Tohut, memang sudah tiba saatnya engkau harus menyerah, Saiculama. Ucapan pendekar suling naga itu benar, dan Pim Cheng tidak malu harus mengeroyokmu agar engkau cepat takluk. Tiongkahi Iwasyo juga menyerang dengan pedang pusakanya, Cui Beng Kiam yang ampuh itu. Wasyo tua ini maklum bahwa andai kata gak akan menang pun, akan makan waktu banyak sekali untuk menundukkan lama yang menyerang bantok kiam. Akan tetapi, kalau seorang pendekar muda sakti seperti Simhou itu maju membantunya, pihak lawan tentu takkan dapat bertahan lama. Saiculama tidak melihat adanya lewongan untuk melarikan diri. Melarikan diri dari dua orang lawan yang sakti itu berarti bunuh diri, maka dia pun mengamuk dan melawan mati-matian dan sekuat tenaga. Tentu saja sekarang dia harus bergerak lebih cepat dan mengalurkan tenaga lebih banyak daripada dua orang yang mengeroyoknya. Karena itu, sebentar saja tubuhnya sudah penuh dengan keringat, napasnya memburu dan dari kepalanya yang gundul itu keluar wap tebal. Setelah merobohkan lawannya, Sumahui membalikan tubuhnya dan melihat betapa suaminya, Kau Chin Leong masih terlibat dalam perkelahian yang amat seru melawan kakek cebol Imkan Kwei atau Iblis Akhirat. Wanita yang gagah ini mengeluarkan suara melengking nyaring dan ia pun menerjang ke dalam perkelahian itu. Hai it! Sepasang pedang di tangannya sudah berubah menjadi dua sinar bergulung-gulung yang menyambar-nyambar ke arah kepala dan tubuh Iblis Akhirat. Tentu saja orang pertama dari Sum Kwei ini terkejut bukan main. Menghadapi Kau Chin Leong saja dia sudah merasa repot dan terdesak terus, makin lama dia merasa tubuhnya semakin lemah dan lelah sedangkan lawannya nampak masih segar. Kini, istri lawannya yang memainkan sepasang pedang dengan amat ganasnya ikut maju mengeroyok. Tentu saja dia menjadi panik dan gerakannya kacau. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kau Chin Leong untuk mengirim sebuah tendangan ke arah perut kakek cebol itu. Duk! Iblis Akhirat yang juga seorang ahli tendangan petang TWI itu, berhasil menangkis tendangan itu dengan kakinya, akan tetapi pada detik yang sama, pedang di tangan kiri Sumahui masuk dan menyayat paha kakinya. Serat darah mengucur deras dari celana dan kulit paha yang robek. Iblis Akhirat terkejut, golok toat Beng Hui itu yang hanya dapat digunakan dalam jarak jauh, kini dibabatkan ke arah perut Sumahui, sedangkan tangan kirinya mencengkeram ke arah selangkangan Kau Chin Leong. Hebat memang orang pertama dari Sem Kwei ini. Dalam keadaan terluka itu, dia masih mampu sekaligus membagi serangan kepada dua orang lawannya. Dan serangan berganda ini pun sama sekali tidak boleh dipandang ringan karena kalau mengenai sasaran, tentu dua orang lawannya itu akan roboh tewas. Akan tetapi, tentu saja suami istri keturunan gulun pasir dan pulau es itu tidak mudah dirobohkan oleh lawan yang sudah terdesak. Terangguk. Golok itu dibabat oleh pedang sedemikian kerasnya sehingga patah, dan tangan yang mencengkeram itu pun dapat ditangkis oleh Chin Leong yang menyusulkan tamparan ke arah kepala. Dan pada saat yang sama, sepasang pedang di tangan Sumahui telah melakukan gerakan menggunting, satu ke arah kaki dan satu ke arah pinggang. Dalam detik yang sama, tubuh Iblis akhirat menghadapi serangan ke arah kepala, pinggang dan kakinya. Dia terkejut dan dengan gugup berusaha meloncat ke belakang. Namun kurang cepat. Prok Iblis akhirat tidak sempat mengeluh karena kepalanya retak terkena tamparan tangan Chin Leong dan tubuhnya terlempar lalu terbanting jatuh tanpa dapat bergerak kembali. Sumahui yang seperti seekor naga betina haus darah, begitu lawan kedua ini tewas, ia sudah menerjang lagi memasuki perkelahian antara Iblis mayat hidup dan Kambi Eng. Sepasang pedangnya bergulung-gulung mengurung tubuh Iblis mayat hidup yang menjadi terkejut karena sejak tadi dia pun sudah repot menghadapi suara suling emas yang melengking-lengking dan yang membawa sinar-sinar maut itu dari lawannya, Kambi Eng. Melihat betapa Sumahui menerjang maju membantunya, Kambi Eng lalu berseru, Enci Hui, ku serahkan tengkorak ini kepada Enci dan Cihu, kakak Ipar, berdua, Aku mau membantu suamiku berkata demikian, Kambi Eng meloncat keluar dari perkelahian itu dan langsung menubruk ke arah Raja Iblis Hitang yang sedang berkelahi melawan suaminya, Sumah Cheng Leong. Sebenarnya, kalau dia menghendaki, Sumah Cheng Leong sudah akan dapat merobohkan lawannya sejak tadi. Tingkat kepandainya masih lebih tinggi dari lawannya. Namun pendekar ini memang sengaja mempermainkan lawannya. Betapapun juga, tiada niat membunuh lawan dalam hatinya. Tapi tiba-tiba istrinya masuk dan mengirim serangan dasyat ke arah Raja Iblis Hitang yang menjadi kaget dan terhoyung ke belakang. Maka dia pun menerjang maju lagi membantu istrinya yang tentu saja membuat He Kwe Ong si Raja Iblis Hitang menjadi semakin repot dan terdesak. Kau Chin Leong juga tidak membiarkan istrinya maju sendiri melawan iblis mayat hidup. Dia pun membantu istrinya sehingga kedua orang Seng Kwe yang masih tinggal itu menjadi repot bukan main menghadapi pengeroyokan suami istri pendekar itu. Baik Raja Iblis Hitang maupun iblis mayat hidup sama sekali bukan lawan suami istri yang maju bersama itu. Dalam waktu belasan jurus saja, Raja Iblis Hitang roboh oleh pukulan suling di tangan Kambieng, sedangkan iblis mayat hidup roboh oleh tusukan pedang Sumahwi. Sem Kwe sudah tewas, dan sekarang tinggal BKwe dan Sai Chulama saja yang masih mempertahankan diri. Ketika Hang Beng hendak membantunya, Bilan berseru nyaring, jangan bantu aku, biarkan aku sendiri yang membuat perhitungan dengan BKWI. Karena teriakan ini maka para pendekar hanya nonton saja, dan biarpun mereka tidak ada yang membantu karena teriakan itu, namun mereka bersiap-siap untuk melindungi Bilan kalau sampai terancam. Betapapun juga, BKWI merupakan lawan yang berat bagi Bilan karena mereka berdua itu memiliki tingkat yang seimbang. Sementara itu, Sai Chulama menjadi semakin lemah. Beberapa kali dia terhuyung dan Simhau yang ingin merampas dan Tokiam, mempergunakan kesempatan itu untuk menerjang dengan Liong Xiao Kiam di tangannya. Senjata pusaka ini mengancam kepala lawan dan pada saat yang sama, tangan Tiong Khi Iihwasyo mencengkeram ke arah pusar. Sai Chulama yang sudah kerepotan itu menangkis cengkeraman dengan tangan kiri sedangkan pedang Bantok Kiam menyambut serangan Liong Xiao Kiam. Keringet, tuk. Pertemuan pedang pusaka itu disusul Totokan yang dilakukan cepat sekali oleh Simhau, tepat mengenai pundak kanan Sai Chulama. Biarpun tubuh Sai Chulama kebal dan Totokan itu hanya membuat lengan kanannya kesemutan sebentar, namun ini cukup bagi Simhau untuk merenggut dan merampas pedang Bantok Kiam dari tangan yang dalam beberapa detik kesemutan dan kehilangan tenaga itu. Pada saat Bantok Kiam terampas, kaki Tiong Khi Iihwasyo menendang, tepat mengenai lutut Sai Chulama dan pendepta ini pun roboh. Hahaha, Tiong Khi Iihwasyo, engkau menang dengan keroyokan. Sekarang apa yang hendak kau lakukan kepadaku Sai Chulama yang sudah tak berdaya itu masih tertawa mengejek. Pinceng akan membawamu ke Tibet supaya diadili oleh para pimpinan Dalai Lama, jawab Tiong Khi Iihwasyo. Hahaha, kau hanya akan dapat membawa mayatku. Tiba-tiba saja, sebelum ada orang mampu mencegahnya, tangan kanan pendepta lama itu bergerak ke arah kepalanya sendiri dan jari-jari tangannya sudah mencengkeram dan amblas ke dalam kepalanya. Dia mengeluarkan pekek dasyat dan tewas seketika dengan kelima jari tangannya masih terbenam ke dalam kepalanya. Darah dan otak mengalir keluar dari jari-jari tangan yang masih menancap itu. Mengerikan. Lan Moi, terimalah kembali pedang Usim Ho berkata sambil menyusup masuk dalam perkelahian antara Bilan dan BKWI. Bilan menyambut pedang bantok kiam dengan girang. Sekarang dia seperti seekor harimau betina yang tumbuh sayap. Begitu pedang berada di tangannya dan diputarnya, BKWI ngampak terkejut dan jari. Akan tetapi tiba-tiba saja BKWI menjatuhkan dirinya berlutut di depan Bilan. Wanita ini melihat betapa enam orang yang lain telah tewas. Melanjutkan perkelahian tidak ada gunanya lagi. Menghadapi Bilan saja sejak tadi ia tidak mampu menang. Setiap kali gadis itu mengeluarkan ilmu yang didapatnya dari pendekar naga sakti gulun pasir, BKWI selalu menjadi bingung dan terbesat. Maka, ketika Bilan menerima bantok kiam dari Sim Ho, BKWI maklum bahwa kalau ia melanjutkan perkelahian, ia tentu akan roboh di tangan bekas Sumoynya sendiri. Maka ia pun memergunakan siasat, tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut. Sumoy, jika kau mau melupakan hubungan lama dan hendak membunuhku, bunuhlah katanya. Wanita ini sudah mengenal betul watak Sumoynya ini. Di balik kekerasan hati dan keberanian Bilan, tersembunyi watak yang halus dan mengenal budi. Melihat bekas sucinya berlutut di depan kakinya, Bilan menjadi bengong. Dia pun teringat betapa bagaimanapun juga, selama bertahun-tahun wanita inilah yang sudah mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepadanya, mewakili Sim KWI. Biarpun kemudian BKWI menyelewankan ajaran-ajaran itu, namun harus diakuinya bahwa ia mempelajari banyak dari BKWI. Apalagi kalau diingat bahwa ketika ia berada di ambang kehancuran, tertawan oleh Sim KWI dan hendak dijadikan mangsa mereka, Bikwilah yang menyelamatkannya dan membebaskannya. Semua ini terbayang di dalam ingatannya dan Bilan menjadi lemas. Bangkit dan pergilah dari sini. Selamanya jangan sampai jumpa dengan aku lagi, kata Bilan. BKWI bangkit, dia hampir tidak percaya. Ia memandang kepada Bilan dengan bibir mengulung senyum, hatinya mengejek, akan tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi, dengan muka tunduk ia lalu pergi dari situ. Para pendekar memandang saja, tidak ada yang berani mencampuri, walaupun diam-diam merasa heran bagaimana Bilan membiarkan seorang wanita sejahat itu bebas. Omi Tohut, suatu tindakan yang amat bijaksana, tiba-tiba terdengar Tiong KHA Iihwasyo berseru kagum. Sudah terlalu banyak orang yang mati terbunuh, mengerikan sekali dia memandang kepada enam mayat yang berserahkan di situ dan semua orang pun ikut memandang. Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara para pendekar itu yang merasa menyesal. Orang-orang seperti CMKWI, Syai Chulama, Kim Hwe Anilonio dan muridnya itu, kalau tidak disingkirkan dari dunia, tentu hanya akan memperbanyak jumlah perbuatan jahat saja dan membuat banyak orang tak berdosa menderita oleh perbuatan mereka. Hanya dua orang yang kelihatan menyesal dan bingung. Mereka adalah Sumaceng Liong dan Kambi Engg. Mereka telah tewas, akan tetapi, di mana adanya anak kami yang diculik oleh Syai Chulama. Tiba-tiba terdengar suara yang besar dan tegas, jangan khawatir, anak kalian selamat, berada di sini bersamaku. Semua orang menengok dan dari dalam hutan keluarlah seorang kakek tua renta yang menggandeng dua orang anak perempuan di kanan kirinya. Seorang di antara dua anak perempuan itu adalah Sumalian. Ayah, Ibu Sumalian berlari menghampiri orang tuanya yang menyambutnya dengan rangkulan dan ciuman penuh kegembiraan dan keharuan. Ayah, tahukah ayah siapa kakek yang menyelamatkan aku ini? Sumalian berlari dan menggandeng tangan kakek tua renta yang datang menghampiri sambil menuntun anak perempuan kedua sambil tersenyum. Sumaceng Liong dan istrinya memandang, juga semua orang memandang. Omi Tohut Tiong Khii Hwasyo berseru paling dulu. Lociampuo sudah meninggalkan Beng San dan hidup merantau dalam pakaian pengemis. Sungguh aneh sekali dan amat mengherankan. Kakek yang kini memakai nama julukan Bu Beng Lokai itu tersenyum. Tidak begitu mengherankan seperti melihat engkau, mantu raja ini, sekarang malah menjadi seorang Hwasyo dan dua orang kakek itu pun tertawa. Mendengar bahwa kakek berpakaian pengemis itu datang dari Beng San, Sumaceng Liong sangat terkejut. Dari Beng San serunya. Apakah, Lociampuo ini, Paman, Paman, dia masih ragu-ragu untuk menyebutkan nama orang itu. Ayah, kakek ini adalah suami nenek Milana. Benar, dia Paman Gak Bun Beng seru Sumah Widenia bersama Sumaceng Liong segera memberi hormat kepada kakek berpakaian jemel itu. Kakek itu tertawa dan memandang kepada Tiong Kahi Hwasyo. Agaknya keadaanku tidak jauh bedanya dengan dia yang kini telah menjadi Hwasyo itu. Nama lama itu sudah hampir ku lupa, namaku sekarang adalah Bu Beng Lokai, nama yang diberikan oleh Sumah Lian kepadaku, hahaha. Dan engkau, Hwasyo yang baik, siapakah namamu? Tiong Kahi Hwasyo menjura dengan hormat. Nama Pim Cheng adalah Tiong Kahi Hwasyo. Kakek jembel itu kini memandang kepada Sumah Lian. Nah, Sumah Lian, engkau sudah bertemu dengan orang tuamu. Bagaimana sekarang? Aku akan segera pergi bersama Lisian. Enci Lian, mari kita pergi kata Lisian. Sumah Lian memandang kepada ayah ibunya. Ayah dan ibu, bolehkah aku ikut dengan kakek untuk belajar ilmu silat? Suami istri itu saling pandang. Tentu saja mereka merasa berat untuk berpisah dari anak satu-satunya ini. Akan tetapi mereka pun merasa sungkan terhadap kakek itu jika hanya melarang begitu saja. Cheng Leong lalu bertanya kepada Bu Beng Lokai. Benarkah bahwa Paman ingin mengajak Sumah Lian untuk dibimbing dalam ilmu silat? Bu Beng Lokai tersenyum. Usiaku tidak berapa banyak lagi dan memang aku ingin meninggalkan semua ilmu yang pernah ku pelajari kepada Sumah Lian dan Lisian, kalau saja kalian tidak menaruh keberatan. Semakin tidak enak kerasa hati Sumah Cheng Leong kalau dia harus melarang, maka dia mengharapkan bantuan anaknya. Lian Ji, di rumah engkau dapat belajar ilmu silat dari ayah ibumu. Kenapa engkau ingin ikut Paman gak? Ayah, aku suka sekali kepada kakek Bu Beng Lokai, juga aku suka sekali kepada Lisian. Aku ingin ikut dia merantau, menjelajahi dunia sambil berlatih silat bersama adik Lisian. Ayah, aku tidak akan melupakan ayah dan ibu, dan setelah selesai belajar, tentu aku akan pulang lagi. Suami istri itu saling pandang. Kakek itu menghendakinya, bahkan tadi dengan suara memohon seolah menyatakan keinginannya untuk mewariskan ilmu-ilmunya pada Sumah Lian, dan anak itu sendiri pun menginginkannya. Tentu akan janggal sekali rasanya jika mereka melarang. Mereka adalah pendekar-pendekar dan di waktu masih kecil dan masih muda, itulah saatnya bagi seorang pendekar untuk menerima gemblengan-gemblengan dalam hidup, menderita kesukaran-kesukaran dan pengalaman-pengalaman berbahaya. Semua itu telah mereka alami dahulu di waktu mereka masih muda. Tentu saja mereka tidak ingin putri mereka menjadi lemah dan luput dari pengalaman-pengalaman yang amat diperlukan itu. Maka mereka pun menyetujui dan kambien menahan air matanya ketika ia dan suaminya mengikuti bayangan anak mereka yang digandeng pergi oleh kakek tua rempa itu, bersama seorang anak perempuan lain, putri keluarga Paul yang juga telah menderita musibah yang amat hebat. Para pendekar yang tadi terlibat dalam perkelahian, kini di bawah pimpinan Tiong Khi Iihwasyo sibuk melakukan penguburan atas semua mayat bekas lawannya. Kemudian mereka pun bubar dan meninggalkan tempat itu yang kembali menjadi sunyi senyap seperti biasanya. Peristiwa hebat itu, perkelahian antara datuk-datuk sesat dan para pendekar, hanya ditandai dengan adanya sebuah makam baru di tepi hutan itu.